Oke, kita masuk pemfaktoran ajabar ya, untuk bentuk AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kita lihat ya, ini kita cari 2 bilangan yang di jumlah 7, dan dikalikan itu adalah 12. Kita tetap fokus ke perkalian ya, kita cari pakai tablet, untuk pakaian 12 itu ada 1 kaya 12, 2 kaya 6, dan 3 kaya 4. Nah, di antara bilangan ini, mana yang menghasilkan penjumlahan 7 dan perkalian 12? Nah, yang paling mungkin itu adalah 3 dan 4 ya. Kita tulis dulu suku awal dan akhir. Nah, angka yang kita dapat kita tulis di tengah ya. Lalu kita faktorkan 2 suku, 2 suku. Nah, untuk di awal ini ada yang sama yaitu 3M. Dan untuk yang suku kedua ini, 4 yang sama. Nah, kita lihat lagi, M plus 1 ini sama ya, jadi bisa kita keluarkan. Maka kita peroleh faktornya adalah M plus 1 dan 3M plus 4. Oke, kita masuk ke soal yang kedua ya. Soalnya adalah 6X kuadrat, min 11X plus 5. Seperti cara yang tadi ya, kita cari yang di jumlah itu adalah yang tengah, min 11, dan yang dikali adalah bilangan ujung-ujungnya itu 30 ya. Kita fokus ke perkalian 30. Kita buat tabletnya. Nah, kita cari di sini mana 2 bilangan yang memungkinkan untuk ditambah minus 11 dan dikali 30. Nah, yang paling mungkin tentu adalah 5 dan 6. Agar hasilnya di jumlah minus 11, maka negatif kedua-duanya. Kita tuliskan ya, suku awal dan akhir. Dan angka yang kita peralui itu kita tulis di tengah. Kemudian kita faktorkan, 2, 2, 2 suku, 2 suku. Kita lihatnya ini yang sama itu untuk awal X, maka di dalam kurung 6X minus 5, dan untuk yang di belakang itu negatif 1 yang bisa keluar. Nah, kita lihat ini ada yang sama, 6X minus 5. Kita keluarkan. Dan X minus 1. Oke, selanjutnya kita cari bilangan yang di jumlah negatif 1 dan dikali adalah negatif 12. Nah, negatif 1 dapat dari mana sih? Negatif P itu sama dengan negatif 1P ya. Nah, kita fokus ke perkalian 12 ya. Kita cari yang di jumlah hasilnya negatif 1. Nah, ini yang paling mungkin adalah 3 dan 4 ya, jika salah satu negatif. Nah, kita tulis dulu ya, suku awal dan akhirnya. Nah, kita tulis angka yang kita peroleh tadi di tengah. Kita faktorkan, 2 suku, 2 suku. Kita lihatnya, untuk yang awal ini ada yang sama itu 2P bisa keluar. Lalu yang kedua itu 3-nya yang bisa keluar. Nah, kita peroleh lihat yang sama, P minus 2, kita taruh di depan. Maka sisanya adalah 2P plus 3. Oke, kita masuk contoh soal berikutnya ya. Sama seperti soal-soal sebelumnya. Untuk bentuk 12A kuadrat plus 16A min 3 ini, maka kita cari ya. Yang di jumlah adalah 16. Kita cari 2 bilangan yang di jumlah 16. Lalu dikali adalah minus 36. Kita buat tabel T ya, fokus ke perkalian. 36. Kita cari mana yang bisa menghasilkan plus 16. Jika salah satu bilangan negatif, mana yang memungkinkan untuk di jumlah 16? Nah, yang paling mungkin itu adalah 18 dan 2. Karena hasil yang diinginkan plus 16, maka yang negatif adalah 2 ya. Kita taruh, angka yang kita dapat ini di tengah. Oke, kita jabarkan dulu ya. 12A kuadrat itu artinya 2A dikali 6. 6A dikurang 2A. Ditambah 18A, 3 dikali 6A dikurang 3. Nah, kita lihat ya, faktoran 2-2 ini 2A-nya sama ya, jadi kita taruh di luar. Lalu 3-nya juga ini sama ya, di 2 suku terakhir ini. Nah, dari sini kelihatan ya, 6A-1 ini sama, kita bisa taruh di luar. Dan sisanya adalah 2A plus 3. Oke, soal terakhir, kita akan memfaktorkan 6 plus P min 2 P kuadrat. Oke, kita cari yang di jumlah adalah plus 1 dan dikali adalah negatif 12. Fokus ke pekerjaan 12, kita cari yang di jumlah 1. Ini yang memungkinkan adalah angka 3 dan 4 ya. Karena hasil yang diinginkan di jumlah positif 1, maka yang negatif adalah 3. Kita taruh angka yang kita dapat ini di tengah. Lalu kita faktorkan dua-dua ya. Buat kamu yang belum bisa memfaktorkan, kamu bisa lihat ya, video lain tentang pemfaktoran distributif ya. Itu adalah dasar untuk bisa mengejarkan soal ini.